Puri! Bu, Yung. Pur, gue pengen cari sahabat deket. Eh, Yung. Lu anggap apa, Yung? Lu sahabat gue, tapi lu gak deket sama gue. Gue sahabat deket lu kali, Yung? Engga, kalo sahabat deket, Yung Pur. Kalo ada apa-apa, dibantuin. Kalo gue butuh ini, dibantuin. Kalo gue butuh duit, ditolongin. Itu yang namanya sahabat deket. Ah, lu gak pernah anggap gue, Yung? Sekarang, lu mau bukti apa kalo gue mau jadi sahabat deket lu? Ya lu buktiin dong, lu maunya apa? Biar lu anggap sahabat gue, sahabat deket gue. Ya udah, gini aja nih, Yung. Gue mau jadi sahabat lu. Ntar lu mau makan, gue suapin. Makasih Pur. Lu mau minum, gue ambilin. Makasih sahabat deket, itu baru sahabat deket. Lu mau mandi, gue mandiin. Makasih. Ntar lu mau sholat, gue sholatin. Gue meninggal dong. Lu nyumpain gue mati. Lu sahabat deket apa? Lu nyumpain temen lu mati. Itu bukan sahabat deket Pur. Gue ogah jadi sahabat lu. Itu kesel lu mah. Oh. Oh. Ya, siang dong. Duduk pak. Iya. Oke, saya cek dulu ya. Iya, boleh di cek dulu ya. Siang banget laki saya bu. Tangannya? Taruh. Enggak, satu aja pak. Satu aja. Kata mau main Remy. Ada keluhan apa? Iya, jadi suami saya ini tuh kadang-kadang suka lupa gitu. Kalau dia ngomong, ntar-ntar emang papa ngomong apa ya gitu. Pokoknya jadi pelupa deh. Nama bapak siapa? Iya, saya juga bingung. Nah gitu, penyakitnya tuh gitu kalau ditanya. Saya mau preskripsiin obatnya, umurnya berapa? Umur? Iya. Lama? Masih gak tau umurnya. Umur papa sekarang udah 48 tahun. Sebelum kesini makan apa ya? Biar saya tau? Mungkin salah makan atau... Iya, sama aja. Dia gak pernah makan yang macem-macem. Dia kemarin beli rendang, beli paru gitu-gitu. Tapi di jus. Jadi ya udah gitu-gitu aja. Enggak ada alergi? Enggak ada. Tentu? Oh, iya. Tampaknya ini saya tau deh jenis penyakit ya. Saya kasih resep. Ini diminum sehari tiga kali ya. Iya. Berapa sendok? Satu sendok makan aja ya. Satu sendok makan. Satu sendok makan, umur. Satu sendok semen. Oh? Eh? Satu sendok aja susah nelennya, ma. Apalagi ini. Enggak apa-apa. Ini resepnya ya? Oke. Ayo, ayo, ayo. Sampai mama ngebunuh saya dong. Enggak, Uti ayo pak. Masa sendok-sendok ditelan begitu? Enggak. Ini obatnya. Bukan sendoknya yang dimakan. Ayo, pak. Masuk karena sembuh ya. Masih, dok. Ayo, pak. Ini gimana kita sih, pak? Kan udah masuk. Kenapa? Iya, ibu. Loh, ibu. Ada apa ini? Duduk, pak. Duduk dulu. Gimana? Udah sembuh dulu? Aduh, bu. Boro-boro sembuh, bu. Ini suami saya, dia malah jadi makin lupa. Loh. Dia lupa. Maksud dia mau pulang ke rumahnya? Dia lupa. Harusnya pulang ke rumah, dia malah pulang ke rumah jendak sebelah. Saya jadi jelek, bu. Udah minum obat sesuai dengan anjuran saya? Nah, itu saya lupa. Saya ngasih obat gak ya? Sehari tiga kali minumnya. Gimana? Rutin gak? Nah, itu juga saya lupa, bu. Setiap pagi. Setiap pagi? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. Apaan? Buang air. Enggak, bukan. Minum obat. Minum obat. Pagi, siang, dan setelah makan malam. Kalau gak salah sih, gitu saya juga lupa. Saya jadi lupa, saya kasih obat apa ya? Obat itu yang kemarin dikasih sama dokter. Ini ngomongin apa sih? Lagi ngomongin papa. Lagi ngomongin obat, pak. Mel manggil papa, papa. Siapa? Waduh. Lu siapa lu? Waduh. Waduh. Waduh, waduh. Ini istri, pak istrimu. Ini siapa? Ini siapa? Papa bilang. Ini siapa? Ini siapa? Kenapa? Jangan ngaku, ngaku, lu. Gak tau, ma. Jangan semburuh. Kenapa, dikit? Apa, deno gak ajalah. Yang istri, mani, yang dokter, mani, bagaimana ini ceritanya? Ini jelas, dia dong istri saya. Mama ngapain sih ngajak-ngajak bapak ke dukun begini? Haaa. Udah, kita pulang, pak. Hei, ibu suami saya. Hei, eh suami, eh suami. Eh, itu suami saya. Eh, suami saya. Terima kasih telah menonton!